Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, kehilangan potensi pendapatan asli daerah, PAD, imbas pembatasan perizinan berusaha di Kecamatan Sepaku. Hal itu karena, setelah Sepaku menjadi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, seluruh proses perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan otorita. Termasuk, online submission system, OSS, khusus Kecamatan Sepaku, belum dapat diakses. Kondisi tersebut membuat banyak bangunan usaha yang tetap beroperasi, meskipun izin usaha belum lengkap. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Data Pelaporan Layanan, PKDPL, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, PPU, Fernando Hamonangan Huta Galung, Minggu, 2 Juli 2023. Kata Fernando, beberapa usaha tersebut meminta rekomendasi kepada pemerintah Kecamatan Sepaku, untuk dijadikan dasar izin dalam operasi usaha mereka. Pemilik usaha berdali, mereka ada usaha pendukung proyek IKN. Beberapa bangunan usaha yang beroperasi di sepaku tanpa perizinan lengkap seperti Batching Plant dan Menara Tower. Berdasarkan tinjauan di lapangan oleh pihak pemerintah Kecamatan dan DPM PTSP setempat, ada 6 Menara Tower dan 5 Batching Plant yang masuk ke sepaku terbaru ini. Fungsi pengawasan, pembinaan hingga penarikan retribusi, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Perihal ini sudah disampaikan pemerintah daerah kepada otorita IKN melalui surat resmi. Harapannya, segera ada solusi terkait perizinan berusaha di Kecamatan Sepaku. Terima kasih telah menonton!